Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Anggungi Jacksono Guru BPKN SMP MBS Kabung Sawah Hai apa kabar teman-teman semua Teman-teman yang selalu mengikuti channel SMP MBS Kabung Sawah Semoga channel ini makin jaya Makin banyak subscribernya Makin banyak like-nya Amin Pada pertemuan kali ini kita akan Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya Kalau kita kemarin pekan lalu Membahas tentang kedudukan undang-undang Nah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang pokok penjelasan pembukaan undang-undang Jadi kurang lebih selama 10 menit yang akan datang Kita akan belajar tentang penjelasannya itu seperti apa sih Mulai dari alinnya 1, 2, 3 sampai dengan alinnya keuangan Oke teman-teman semua kelas 7 putri maupun kelas 7 putra yang cantik-cantik dan yang handsome Sebelum kita memulai pembahasan Alinnya pertama dalam pembukaan undang-undang itu menjelaskan bahwa Kemerdekaan pada hakikatnya adalah hak segala bangsa Sehingga bangsa Indonesia menolak berbagai bentuk penjajahan Itu dituangkan di dalam penjelasan alinnya yang pertama Apa bunyinya undang-undang dasar negara 4-5 tahun Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Jadi hak segala bangsa Di sini sudah dijelaskan Sudah ditulis bahwa bangsa Indonesia Dari mulai sebelum merdeka hingga setelah merdeka Kita selalu menentang yang namanya bentuk penjajahan Apapun itu bentuknya penjajahan Kita selalu menentang tersebut Bahkan hingga dalam bentuk ekonomi penjajahan pun Kita selalu menentang hal-hal tersebut Oleh karena itu bahasa Indonesia harusnya konsisten Kita selalu menentang penjajahan-penjajahan tersebut Dalam bentuk apapun Karena apa? Karena di dalam pembukaan alinnya pertama undang-undang Sudah dijelaskan Kita menolak penjajahan dalam bentuk apapun Sehingga sudah sepantasnya Sampai sudah sepatutnya Dan sudah bisa kita lihat Kita sampai sekarang selalu mendukung yang namanya Kemerdekaan Palestina Itu kenapa? Itu salah satu wujud dari Dari perwujudan alinnya pertama Pembukaan undang-undang dasar 45 Alinnya kedua Menjelaskan bahwa Kemerdekaan itu harus diperjuangkan Dalam suatu pergerakan sampai ke pintu kerbang kemerdekaan Bukan tujuan Melainkan apa? Melainkan jebatan untuk menciptakan keadilan Dan kemakmuran rakyat Artinya apa? Artinya bahwa pembukaan itu memang harus pantas diperjuangkan Itu ada penjelaskan di apa? Di alinnya kedua Harus diperjuangkan untuk apa? Untuk menciptakan keadilan Dan untuk memakmurkan rakyat Indonesia Kenapa ada keadilan dan ada kemakmuran? Karena ketika penjajahan Tidak ada keadilan teman-teman semua Kita semua dijajah Kita semua dieksploitasi Tidak hanya Kekayaan alamnya teman-teman semua Tapi Kekayaan manusianya pun kita dieksploitasi Banyak Mulai dari roh musa Mulai dari kerja rodi Dan lain-lain Tanam paksa Wah pokoknya Sebegitu lika-likunya Perjuangan bangsa Indonesia Dalam kemerdekaan Indonesia Oleh sepatutnya Dan sepatutnya kita sebagai generasi muda Cintailah tanah air kita Jangan lupa bahwa perjuangan terdahulu kita Dengan sesapa ya Dengan bertucur darah Dan dengan bertucur keringat Sudah sepatutnya Sepasasanya kita pertahankan Jangan sampai kemerdekaan kita Direnggut lagi oleh negara-negara lain Sekarang kita lanjut Aliannya ketiga Aliannya ketiga itu Berisi pernyataan bahwa Kemerdekaan Indonesia Semata-mata hasil perjuangan bangsa Bukan bangsa Indonesia Eh Semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia Bukan bangsa-bangsa yang lainnya Tetapi Juga atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak boleh mengingkari teman-teman semua Enggak Yang memperjuangkan bangsa Indonesia itu Para pendahulu bangsa Tapi kita jangan lupa Bahwa masih ada Allah subhanahu wa ta'ala Di atas tanah Yang apa? Yang mengkaruniai kemerdekaan kepada kita Kalau Allah bilang tidak akan pernah berdekaan Eh bisa tidak akan berdekaan teman-teman semua Ingat itu Camkan baik-baik teman-teman semua Jadi semuanya itu sudah pasti Ada campur tangannya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Itu aliannya ketiga Itu dijelaskan Di dalam pembukaan undang-undang Di aliannya ketiga Jadi harus kalian pahami itu teman-teman Kita lanjut Aliannya keempat Menjelaskan bahwa Tindakan-tindakan yang akan diambil Setelah menyatakan kemerdekaan Indonesia dan cita-cita bangsa Jadi aliannya keempat ini berupa tindakan-tindakan Tindakan dalam arti apa? Dalam arti mulai dari penyusunan Rancangan undang-undang Mulai dari penyusunan undang-undang Mulai dari bentuk negara Indonesia Mulai dari sistem negara Indonesia Semuanya Di Apa nanya Dimuat di dalam aliannya ke Aliannya keempat Pembukaan undang-undang dasar Nah kira-kira apa sih Ini pembukaannya Kalau Secara sistematika Undang-undang dasar sih Tadi kita bahas pembukaan Nah padahal Padahal hakikatnya Undang-undang dasar ini Tidak hanya pembukaan Kita tahu bahwa ada Empat aliannya di dalam pembukaan Tapi ada juga batang tubuhnya Batang tubuhnya itu isi Dari undang-undang dasar Teman-teman semua Isinya apa aja Terdiri dari Terdiri atas 16 bab Ada 16 bab Terdiri dari 37 pasal Dan 4 pasal Tentang peraturan peralihan Dan 2 ayat Aturan tambah Itu Isi dari Batang tubuh undang-undang dasar 1945 Sampai disini ada pertanyaan Teman-teman semua Semoga dapat dimengerti Semoga dapat dipahami Tentang penjelasan Penjelasan dari Bapak Untuk pertemuan kali ini Sampai disini saja Teman-teman semua Semoga kalian bisa paham Dan Alhamdulillah Kita sudah bisa Menyelesaikan Bab 3 Semoga Kalian bisa mengerti Dan bisa paham Dari bab 3 ini Tentang perumusan Undang-undang dasar Dan bagaimana prosesnya Mulai dari Tahapan BPUPKI Sampai BPPKI Sampai Adanya undang-undang dasar Hingga bagaimana Kita memaknai Undang-undang dasar Sampai yang terakhir kita Yaitu Penjelasan Bukaan undang-undang Dan isi dari Batang tubuh undang-undang Terima kasih teman-teman semua Ingat Belajar Jangan sampai lelah Tetap semangat Karena ada Doa-doa orang tua kalian Di rumah sana Yang selalu mendoakan Setiap hari Untuk kebaikan Kalian semua Karena ada orang tua-tua kalian Di luar sana Di rumah sana Yang masa depannya Digantungkan Kepada kalian semua Terima kasih Bapak ucapkan Jasakumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Jangan sampai jumpa